Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Rian Di channel yang paling gokil tentunya Selamat pagi gengs Oke Pada kesempatan ini Saya mau Mereview Mobil Tamiya Yang sudah saya rakit ya gengs Yang sudah saya Rakit Menjadi Model atau kelas set damper Atau kelas Tune Atau damper style Biasa teman-teman Komunitas dan reser Seperti itu ya Nah ini untuk tampilan Mobil yang sudah saya modifikasi Bisa lihat Ini Oke Kita langsung saja Untuk basic mobil ini Saya menggunakan DCR02 ya Yang Green Pearl Edition Ini bawa unbox semua Nah kalau Untuk modifikasi Di dalam mobil ini Sendiri Saya tidak Modifikasi ini ya Lebih Hanya standard saja Karena belum masuk track juga Lebih ke layoutnya saja Tampilannya Tampilannya Nah untuk Mesinnya Atau dinamonya Saya Tidak ganti ya gengs Kita buka dulu Nah ini Dinamonya Masih yang standar Untuk kelas Set damper Atau damper style ini Dinamo yang digunakan Hanya Bentuk di Tune kelas ya Seperti Mic tune Talk tune Dan Rave tune Untuk dinamonya ya Ini dinamo standar Mabuchi ya Untuk gear setnya pun Masih boon box ya Belum saya ganti ke Yang di P-speed belum juga Untuk penjalamannya Kita pasang lagi Ini kalau Gimana sih kok saya lupa Nah Untuk Mobil ini sendiri Yang saya sudah Yang saya sudah Ganti sendiri Cuma ininya ya gengs Cuma banyak Soalnya Belakang aja ya Di Belakangnya Di Ini Saya sudah Ganti Yang bearing Bering ya teman-teman Teman-teman Bisa lihat ini Bearing Bearing yang hex Seginam lubangnya Biar Menyesuaikan dari Asnya Ya Oke Terus saya sudah Ganti Peleknya Peleknya Ini saya menggunakan Yang karbon Ini belinya terpisah Lumayan mahal ini Kalau untuk Closet damper Itu Bannya Itu Gak boleh dibubut ya gengs Gak boleh dibubut Harus Ya Bawaan Public lah Untuk peleknya Sendiri Bisa menggunakan Yang Large Medium Dan Small Ini saya menggunakan Yang medium Kita pasang lagi Susah ya Kita pasang lagi Oke Kita tutup Yang kita Punci Mana Masih Sorry ya gengs Agak Rempong Oke Nah Seperti teman-teman Bisa lihat Ini Ada beberapa Bumper ya Yang saya sudah Tambahkan Untuk Yang di depan Saya menggunakan Yang depan atas Ini Saya menggunakan Yang tipe Volley cold Demper stay Dan per Vrp Juga Yang di atas Vrp Yang Bukan Vrp Bukan Yang karbon Ya Untuk Yang samping Kanan Dan kiri Untuk Demper stay Saya menggunakan Yang Vrp Juga Yang di belakang Saya menggunakan Fully cold Sama Yang di depan Kenapa Saya menggunakan Yang sama Karena Biar dia Padat Aja Yang Ini juga Yang di depan Saya Pemasangannya Saya mundurin Lebih dekat Sama Bang Yang Di Belakang Saya Majuin Juga Biar Melindungi Banyak Lebih Lebih Padat Aja Gitu Ketan Kurusan Lebih Untuk Bagian Bawahnya Belakang Ini Saya Under Gart Biasanya Saya Menggunakan Yang tipe Ini Vrp Juga Ini Untuk Belakangnya Ini Atau Brick Bracknya Ini Saya menggunakan Yang gini Sini Untuk Pemasangannya Ini Saya Masangnya Disini Saya Nambahin Spacer 3mm Terlalu Masangnya Saya Tidak Pasang Disini Takutnya Dia Kebelakang Terlalu Saya Kurang Suka Rampingnya Kurang Bagus Karena Ini Belum Masuk Track Ikut Lomba Jadi Saya Suka Saya Tapi Masih Menikuti Regulasi Hanya Pemasangannya Saja Yang Saya Gini Karena Kalau Masuk Dimension Checker Ya Pasti Mau Bisa Lewat Ini Ukurannya Kalau Dimension Checker Itu Paling Panjang Dia Harus Di 165mm Ini Sudah 170mm Jadi Tidak Dapat Nah Untuk Pemper Style Ini VRP Yang Digunakan Hanya Boleh Satu Di Seti Sisi Depan Satu Saya Pasang Satu Ini Di Bawah Juga Ini Sebenarnya Saya Pakai Yang Panjang Agar Menutupi Chasis Ya Chasis Ya Terus Yang Masing Ini Kiri Kanan Juga Satu Terus Ambil Kek Bawah Satu Di Atas Satu Dan Rek 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 Satu Jadi Masing Masing Sisi Hanya Boleh Dipasang Satu Oke Nah Untuk Roller Yang saya Gunakan Disini Saya Menggunakan Yang Di Depan Ya Ini Orang Naga Yang Ukurannya 13-12mm Untuk Tiang Ini 20mm Terus Yang Di Belakang Saya Menggunakan Loral Yang Ukuran 19mm Warna Jauh Presiden Persendiri Itu Sebenarnya Maksimal Hanya Tiga Pasang Tiga Pasang Horror Ya Ini Saya Menggunakan Tiga Pasang Yang Depan Satu Pasang Yang Didepan Dua Pasang Berarti Terserah Kalau Teman Teman Maunya Pasang Dua Atau Lebih Banyak Didepan Atau Lebih Sedikit Dibahkan Itu Nggak Masalah Yang Intinya Masih Nol Itu Adalah Tiga Pasang Atau Enam Dua Nah Terus Juga Untuk Demper Ini Demper Ini Saya Buka Waktu Dapetnya Kayaknya Dua Dek Kayaknya Dua Tapi Nanti Saya Cik lagi Yang Saya Pasang Cuma Satu Hanya Untuk Hiasan Untuk Boketnya Ini Set Jamur Untuk Warna Hijau Ini Saya Beli Dapet Dari Yang Air Starpack Kalau Nggak Salah Yang Warna Hijau Biar Matching Sama Mobil Ya Inilah Tampil 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 Modifikasi Yang Sudah Saya Bangun Sudah Mampuni Sudah Masuk Dalam Kelas Sede Perk Sudah Bisa Ikut Lomba Untuk Biaya Biaya Yang Saya Bangun Bangun Full Original Ini Gak Full Original Jadi Ada Part Yang Saya Pakai Replika Seperti Yang Ini Yang Dan Terus Yang Belakang Ini Roll Belakang Sama Yang Untuk Pasang Full Code Yang Di Depan Ini Replika Ya Karena Saya Pesan Yang AO Atau Contersang Contersang Itu Yang Di Tokonya Nggak Ada Jadi Terpaksa Saya Beli Yang Replika Karena Waktu Kan Saya Beli Sepaket Borongan Ya Takutnya Apa Namanya Masa Saya Harus Beli Lagi Di Tempat Lain Lain Mengkir Ke Daerah Saya Atau Di Papua Itu Lumayan Mahal Ya 150 Baut Saya Harus Pisah Jadi Saya Pakai Yang Ada Yang Di Tokonya Pas Ada Replika Ya Udah Saya Beli Replika Nah Tapi Impact Teman Teman Bisa Lihat Ini Bautnya Karatan Ya Gengs Bautnya Karatan Aduh Sayang Banget Juga Bautnya Depan Karatan Yang Ori Makti Daya Ini Nuri 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 Dmk Karatan Nah Untuk Dempestiles Ini Sebenarnya Kita Tidak Boleh Modifikasi Banyak Ya Untuk Mobil Karena Dempestiles Ini Lebih Ke Plug And Play Jadi Beli Pasang Beli Pasang Tinggal Langsung Main Gak Usah Kita Modifikasi Motong Sana Motong Sini Ngebur Sana Ngebur Sini Seperti Kelas STO Itu Gainya Mahal Ya Terus Modifikasinya Motong Sana Motong Sini Kalau Teman Teman Mau Modifikasi Bisa Seperti Misalnya Dempestiles Itu Dia Menggunakan Dempere Jadi Misalnya Kalau Bodinya Ini Ganggu Pergerakan Dari Dempere Itu Bisa Dipotong Terus Tiga Misalnya Teman Teman Mau Masang Apa Namanya Dempere Ini Kan Agak Ribet Kalau Pakai Baut Jadi Lubang Itu Dibesarin Pakai Drill Bisa Kalau Membuat Lubang Baru Tidak Boleh Cuma Memperbesar Lubang Yang Ada Itu Atau Paling Untuk Dempere Style Untuk Modifikasi Dempere Style Ini Saya Mengikuti Di Youtube Channel Banyak Teman-teman Yang Sudah Review Dan Mengutak-atik Seperti Setiap Dempere Kelas Tapi Yang Saya Suka Itu Youtube Channel Bang Rosco Channel Membuat Saya Banyak Inspirasi Makasih Bang Rosco Ya Mungkin Ini Aja Geng Modifikasi Mobil S7 Plus Yang Sudah Saya Bangun Warna Semua Ijo Matching Keren Gue Suka Oke Gengs Mungkin Sedikit Video Review Dari Saya Ya Semoga Saya Akan Review Lagi Di Depan Saya Akan Membangun Yang Kelas B-Max Yang Saya Akan Bangun B-Max Full Carbon Semua Nanti Saya Akan Bangun Entah Kapan Ya Didoain Saja Oke Gengs Mungkin Itu Video Pendek Dari Saya Kalau Ada Salah Kata Apapun Yang Tidak Benar Mohon Dimaafkan Ya Bisa Ditambahkan Di Kolom Komentar Juga Oke Sekian Dadah Tidak 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!